Apa nih penyebab dari tingginya angka kematian? Apakah varian delta yang terbukti lebih berbahaya dan lebih mematikan mendominasi saat ini? Atau seperti apa Anda melihatnya? Angka kematian itu dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya keterlambatan kita dalam mendeteksi. Ketika pasien-pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah berat atau kritis, maka itu yang kemudian mengisi ruang-ruang ICU dan HCU kita. Kemudian yang kedua, penata laksanaan. Jadi kita ketahui bersama bahwa COVID ini belum ada obatnya. Jadi obat-obat yang ada sekarang, standar of care-nya memang mengikuti standar of care yang sudah ditentukan baik global maupun nasional. Karena itu yang harus kita lakukan adalah menjaga mereka-mereka yang comorbid. Karena biasanya kondisi yang berat dan kritis ini terjadi pada mereka yang comorbid dan terutama yang belum divaksinasi. Jadi upayanya adalah tingkatkan vaksinasi secepat mungkin. Kemudian yang ketiga, mengapa angka kematian kita tinggi? Apakah delta yang menyebabkan? Sebenarnya delta itu spreading-nya memang sangat cepat, tetapi virulensinya sebenarnya cukup rendah atau keganasannya lebih rendah dibanding beberapa varian yang lain. Tetapi jika spreading ini mengenai mereka-mereka yang comorbid, dan kalau kita lihat ada pergeseran pada kematian, lebih muda usianya, maka ini harus juga menjadi perhatian semua pihak. Yang lain lagi adalah sumbangan dari kematian isolasi mandiri pada saat terjadi search capacity atau kapasitas lonjakan di rumah sakit beberapa minggu yang lalu. Tetapi di minggu-minggu terakhir saya lihat isolasi mandiri tidak lagi menyumbang kematian cukup tinggi. Nah ini dibutuhkan tracing yang kuat. Tracing itu bukan cuma sekedar mencari kontak rat, ini yang harus kita tekankan. Tracing itu ada kegiatan melakukan penilaian dan monitor selama 14 hari mereka-mereka yang dikarantina dan isolasi. Ketika terjadi kematian di isolasi mandiri, itu kita harus evaluasi kembali. Pertama, mengapa bisa terjadi kematian di isolasi mandiri? Yang mestinya targetnya adalah 0. Mereka yang di isolasi mandiri tentu mereka yang gejalanya ringan atau tanpa gejala dan tentu saja tanpa comorbid. Mereka yang comorbid walaupun di jalannya ringan, itu tetap harus didorong ke isolasi terpadu. Saya kira manajemen kasus di lapangan yang harus kita kembali evaluasi. Baik. Bu Mas Dalina, kita melihat bahwa banyak mereka yang telah divaksin dua kali, begitu ya. Tapi tetap meninggal begitu ketika terinfeksi virus corona ini. Nah, apakah vaksin Sinovac yang banyak dipakai di Indonesia ini tidak efektif untuk mungkin menangkal varian-varian baru dari virus corona? Dan juga dengan tingginya angka kematian saat ini, menurut Anda apakah diperlukan vaksin ketiga atau vaksin booster juga untuk masyarakat umum? Ya, jadi sampai saat ini belum ada publikasi terkait dengan berapa lama Sinovac itu mampu melindungi. Beberapa prediksi memang menyatakan sekitar enam bulan. Jadi, terutama tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan yang divaksin pada bulan Januari, tentu bulan Juli itu diperkirakan kalau memang benar prediksi tersebut, di bulan Juli antibodinya tentu sudah mulai turun. Booster ketiga, apakah dibutuhkan? Saat ini untuk yang kelompok sangat beresiko seperti tenaga kesehatan, kami mendukung dilakukan booster ketiga. Walaupun mungkin namanya bukan booster ketiga, kalau memang terkait dengan antibodi yang turun. Kalau antibodi yang turun, tentu ini merupakan suntik pertama lagi ya, jadi bukan lagi booster. Booster itu sebenarnya upaya untuk meningkatkan kembali antibodi, tetapi mestinya vaksinnya sama. Kalau vaksinnya berbeda, ini adalah vaksin yang pertama lagi untuk jenis Moderna. Apakah masyarakat lain itu juga harus divaksin ketiga? Kalau kita lihat, akses vaksin dari masyarakat kita itu masih belum semuanya bisa mengakses. Jadi baru sekitar 12 persen ya, atau kurang dari 12 persen masyarakat kita yang sudah divaksin dari kelompok yang menjadi target. Maka untuk masyarakat umum, booster ketiga belum menjadi prioritas. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya!